Intro Halo apa kabar semua selamat datang kembali di TechmasterID dengan gue Taufik Dan untuk di video kali ini gue bakal ngasih kalian tips Gimana cara buat video lu stabil tanpa menggunakan gimbal Ataupun steadycam jadi handheld ya Dan ini adalah cara-cara gue kalau misal lu ada cara lain lu bisa komen di bawah Oke yang pertama itu cara megang kamera lu biarpun lu megangnya handheld Lu megangnya jangan asal lu sebisa mungkin bikin badan lu stabil ya Jangan banyak gerak dan ini cara megang kamera handheld udah banyak di Youtube Lu bisa searching cari di Youtube dan terapin itu work ya Dan disini gue gak bisa ngasih contohnya karena ya kamera cuma satu ya kan Ntar gue susah ngasih contohnya kalau misal dicontohin gini kurang saja So yang kedua itu diedit ya lu bisa ngedit di Adobe Premiere Pro Di Adobe Premiere Pro itu ada yang namanya effect warp stabilizer Jadi cara kerjanya sama kayak electrical image stabilisasi nya di handphone So jadi kalau efek itu wajar ya kalau misal lu gerakin kameranya Tapi getar banget tremor banget Terus lu kasih warp stabilizer dengan setting yang agak kelebihan Itu bakal ada efek yang kayak nge-stretching gitu ditarik-tarik gitu Itu wajar ya men sistem kerjanya sama kayak electrical image stabilisasi nya di HP Kalau lu ada handphone yang ada electrical image stabilisasi nya EIS Dan lu coba record pakai EIS itu tremor banget lu megangnya getar banget Itu akan ada sedikit efek ketarik-tarik gitu lah Lu bisa ngakalinnya dengan cara bikin tubuh lu stabil Pakai warp stabilisasi nya atur settingnya jangan berlebihan Tapi kalau misalnya video lu gak terlalu tremor dikasih warp stabilisasi masih bagus kok Di after effect itu ada yang namanya fitur stabilisasi motion Jadi di stabilisasi motion itu cara kerjanya kita nge-track videonya Nge-track video yang paling kontras itu akan fokus ke yang tracknya itu Jadi yang bagian goyang-goyangnya itu bakal keluar frame gitu ya Tapi di tracknya itu fokus sama video yang lebih kontras gitu Jadi caranya biar video lu gak keluar-keluar frame Karena itu kan mau ngestabilin kan ya Lu bisa cropping Tapi misalnya kalau video lu gak terlalu tremor atau gak terlalu shaky banget gitu Pakai stabilisasi motion itu bagus banget hasilnya kayak begini nih Dan yang keempat tuh lensa ya Lensa itu juga ngaruh sama getaran saat lu megang kamera Kalau misalnya lu pake lensa yang focal lengthnya 16mm sama 50mm itu beda Semakin nge-zoom lensa lu maka semakin keliatan shaky-shaky dari lu megang kameranya Kalau semakin wide lensa lu bakal gak terlalu keliatan lu shaky bawah kameranya gitu Terlebih lagi di kamera lu ada ibisnya misalnya Inbody image stabilization atau enggak Ya paling gak lensa lu ada OIS optical steady shoot ya Itu akan kebantu banget dalam lu megang kamera handheld Tanpa di edit pun kalau udah ada ibisnya itu udah bagus Tapi disini gue pake A6000 lensanya 16mm Make focal length segitulah 16mm Dan lensa tuh ada OIS-nya optical steady shoot Ini jika pake 16mm Dan ini jika pake 50mm Jadi semakin jauh focal length lu Misalnya 50mm lah gue usah 70mm Kalau tele kan bakal makin keliatan shaky-shakinya gitu Dan yang kelima yang terakhir Cara gue biar video lu keliatan makin stabil ya di slow-mo Tapi ini gak harus di slow-mo ya Misalnya lu ada scene-scene yang pengen di slow-mo ya slow-mo aja Kalau di slow-mo itu bakal keliatan beda Jadi getaran lu tuh gak bakal terlalu berasa lah gitu Tapi harus diingat kalau misalnya lu mau bikin slow-mo Minimal 60fps lah biar gak terlalu patah-patah Sebenernya bisa 30fps Di Adobe Premiere Pro itu ada yang namanya optical flow Jadi lu pake optical flow Pake 30fps pun ya gak apa-apa sih Cuma jangan terlalu gerak Gerak banget gitu Karena ini efek jadi akan keliatan lah Kalau dibuat-buat gitu Jadi itu aja cara gue Gue gak jago-jago amat soal gini Gue cuma iseng aja Dan ya kebetulan ini yang gue pake Kalau misalnya lu ada cara lain Bisa komen di kolom komentar di bawah Semoga video ini berguna See you next time Main seperti biasa Salam Astag Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax